Intro Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-77, Hari Guru Nasional, dan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-51 digelar di depan malaman Balai Kota Malang pada 29 November 2022. Balai Kota Malang ajak aparatur sipil negara atau ASN untuk tingkatkan profesionalitas. Upacara diikuti oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Malang, aparatur sipil negara atau ASN, guru dan pelajar yang dipimpin oleh Wali Kota Malang. Momentum ini dijadikan sebagai intropeksi mengenai dinamika perubahan di era modern seperti sekarang ini. Dalam sambutannya, Suti Haji selaku Wali Kota Malang menyampaikan dunia sekarang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis energi, dan krisis pangan. Maka tantangan sebagai ASN semakin berat. Pesan juga disampaikan kepada guru-guru yang ada di Kota Malang supaya bisa berpartisipasi dalam program-program pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di Kota Malang semakin meningkat. Suti Haji mengatakan, saat ini tantangan yang dihadapi ASN semakin berat, namun pasti bisa dihadapi. Untuk itu, ASN maupun guru yang ada di Kota Malang harus bisa meningkatkan profesionalitas. Di Kota Malang, dari PGRI, dan dari Kota Malang. Jadi tantangan kita semakin berat, jadi ASN semakin berat. Tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Karena Tuhan sudah memberikan instrumen kita atau variable kita untuk melakukan itu. Ini yang saya tegaskan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan profesionalitas ASN, profesionalitas guru, dan seterusnya. Ucapan terima kasih juga diucapkan oleh Wali Kota Malang kepada para ASN di Kota Malang atas dedikasi yang luar biasa, sehingga Kota Malang bisa mendapat berbagai apresiasi. Di akhir acara, terdapat penyerahan penghargaan kepada Lilis Rahmawati dari kelompok bermain anak saleh yang mendapat prestasi peraih 10 besar peserta terbaik apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Juga tanda kehormatan lencana karya satya untuk ASN Kota Malang sebanyak 267 orang. Diberikan pula santunan kepada keluarga dari korban tragedi Kanjuruan. Dari Kota Malang, Ajeng Sasa Bila dan Aulia Lailin melaporkan.